Oke semuanya, let's talk with Robasta Sekarang sudah bertiga ya, beberapa hari Kalau gak cuma gue Ojan, gue Wolfie Sekarang bertiga Selamat datang dan apa kabar kalian berdua Luar biasa Ngantuk Yang satunya pake baju One Piece Gear 5 Luffy Yang mungkin sekarang masih proses negosiasi Buat kerja sama-sama PUBG M Gatau ya, kan mungkin Mungkin Sama Wolfie yang kayaknya belum bisa move on Dari Persija Evos Gak bisa gue move on, itu kayak tim yang Muncul tiba-tiba Dapetin semua Kayak avatar Menghilang tiba-tiba lagi gitu loh Berarti lo udah muter lagu ini ya Di rumah sering banget ya, Evos, Evos Disini Itu lagu gue kalemotin terpas Gue pake earphone gitu kan Nanti yang ngedonate 5 juta Nanti sepanjang hari gue dengerin itu Dari bangun sampai tidur Anjir Oke Gue pengen ngobrolin PMCS lah Gimana PMCS di mata kalian berdua Dari Spring ke Summer Apakah sudah mulai meningkat Kualitas permainannya Jan? Buat gue Tentu iya ya Soalnya kita bisa lihat dari gap point aja Udah gak se-dominationnya BTR Di Spring ya kan Dengan adanya Satar juga sih Emang satar efek juga Tapi memang di Season ini gue rasa Banyak peningkatan Untuk banyak tim ya Kemudian juga tim-tim yang bergabung Juga ada 4 tim yang baru juga kan Jadi Hal yang cukup menarik Bisa disaksikan di PMCS Apalagi gak banyak lagi takut-takut perang Gak banyak lagi Terlalu lama Diem-diem aja gitu loh Gak takut Kalau Robeson mereka Di kontes Mereka siap kontes balik Itu sih yang gue suka Walaupun ada Beberapa tim Mungkin Yang baru Ada yang belum terlalu perform Memphis misalnya Tim yang lama justru Gak terlalu perform Astrum Deus misalnya Jadi ya Dinamikanya banyak lah Pas di PMCS Summer kali Kalau dari sudut pandang lu Pasti Naik lah kualitasnya Karena kita ingat dari PMCS Pertama kan Mungkin juga bagi beberapa tim-tim Dari partnership tuh Bisa dibilang persiapannya mepet Mereka banyak yang menurunkan Squad Mereka Mungkin campur aduk Dengan beberapa komunitas Yang juga pilihnya itu Dalam waktu yang sangat singkat Tapi season kali ini Kita lihat juga Jumlah player-player PMCS Sudah mulai berkurang gitu Banyak lebih fokus Emang ngebangun Grassroot system Di tim mereka Terlihat juga banyak banget Pemain-main PMCS Yang mungkin akhirnya Punya didikan dari coach tim PMSL Itu juga jauh lebih proper gitu kan Jadi ya Banyak banget main yang justru Gue lihat ini Banyak yang munculin Dan statistik mereka Kalau di intip-intip Dari level up nih Banyak yang Kalau gue jadi coach di PMSL Menggiurkan nih Menggiurkan Patut dan layak Untuk dicoba berarti Dijajal Benar Setuju Kalau yang ngejutin banget gitu Ada yang kayak Misalnya lu prediksi tim ini Ngejutin Tapi ternyata Ih enggak malah tim lain Yang ngejutin lu banget gitu Buat di PMSL summer Eh PMSL PMCS summer PMCS Jujur Morph sih Gue enggak nyangka Morph bisa ngebangun tim Untuk level PMCS Yang dominan banget Gue sama sekali Bukan voting ya Prediksi mereka Di postingannya PUBG Mobile E-sport juga Gue sama sekali Enggak menyangka Mereka bakal dominan banget Tapi ternyata Dengan komposisi Yang mereka bangun Ini efektif banget Dan ya jadi angin seger Di PMSL nanti juga sih Iya sih Karena bisa dibilang kan Mereka juga Salah satu tim yang Udah punya pengalaman tuh Lebih banyak daripada yang lain gitu Kenapa gue bilang gitu Karena kan mereka datang dari tim partnership kan Bukan dari non-partnership gitu Jadi harusnya Secara persiapan Secara sharing and caring Dari timnya tuh Pasti lebih Lebih bisa dimaksimalin gitu Daripada tim-tim lain yang Datang dari komunitas gitu kan Kalau dari lu Jan Kalau Wolfie kan more Kalau dari lu Nah Mungkin Kalau dari pendiksi gue Gue rasa aman ya Top 5 semua ya Satu Gulu Terus si DU Apalagi sekarang Pemuncak kelas main Jadi good Mungkin Sebenernya gak jauh beda Tapi karena udah dibahas sama Wolfie Mungkin satu yang gue prediksi Harusnya bisa cukup baik Tapi mainnya belum terlalu oke Itu icon sih Soalnya ada Balen Yang dulu kita kenal namanya Herling Ada Moana Kantra itu Player-player Berpengalaman semua Bahkan Dari Qualifier Masuk ke PMCSnya pun Bukan yang terseok-seok Gitu loh mereka Tapi Ketemu room PMCS Ya kan Ternyata Masih belum terlalu berbicara banyak Walaupun rekor Elim Masih Istilahnya mereka pegang Gitu ya 21 Elim Satu game Gitu kan Cuman Ya silah Minggu ketiga Bisa bangkit atau enggak Itu dari icon Itu aja sih Kalau gue paling Tapi emang ya Pendatang yang di season sekarang ini Kayak Icon baru season ini kan ya Icon Baru season ini Terus habis itu Memphis Memphis Terus Apollo 7 Yes The Hero udah The Hero udah ikut dari Sama apa Sama apa 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 Tim yang selalu ngajak Orang ribut Saya kalau dibahas Berarti icon apa Terus Memphis Satu lagi Eh Apollo Udah ya 4 doang ya Udah udah 4 Yang 4 kan 4 doang Oh iya bener Gantiin tim Lady Semuanya berarti ya Bull Aditama Dewa Sama Powerpuff Gitu Dan emang yang masuk di radar gue Sama sih Kayak hujan Kalau gue icon 4S Cuman emang Entah kenapa Kayaknya mereka sempet bagus Dari minggu yang pertama Hari ketiga apa ya Sempet yang chicken 21 Elim itu Itu ngejar banget Langsung hashtag 8 mereka Tapi abis itu ya udah Soso mainnya gitu loh Vince gitu-gitu Soso Bener-bener Berarti yang masuk Radar kira-kira Dari tim-tim PM Ini kita Abaikan dulu Yang nanti bakal Kualifikasi ke PM Ke PM NC ya Tapi kalau dari PMC sekarang Udah kelihatan belum Jan Di luar tim Partnership gitu Di luar tim partnership Yang kayaknya Cocok nih Buat mengulang kisahnya Voin Morp GPX Sama Pikmi Kalau itu Gini Sebenarnya kalau melihat statistik DU paling proper saat ini ya Oke DU Tapi entah mengapa Mohon maaf sekali Om Gadun dan kawan-kawannya Ini dari Dari lubuk hati gue ya Kalau as friendship Gue pengen satu e-sport yang berangkat Karena gue tau Gue tau perjuangannya Si X-Store Ane Mirakel Di Medan sana tuh Udah jadi abang-abangan lah Jadi udah saatnya main ke PMSL Itu kalau dari pertemanan gue ya Tapi kalau gue boleh objektif Gue malah melihat glue squad Kenapa gue katakan hal tersebut Karena di PMSL Buat temen-temen tau Di sana yang dituntut dari sebuah tim itu Bukan cuma prestasi Tapi keaktifan bersosial media Konten-konten Terus juga Gue gak tau apakah ini udah di-share ke publik Atau enggak Mereka bahkan ada perlombaan untuk Kayak jumlah viewers Watch party Dan kawan-kawan gitu ya Gak boleh Gak boleh Gak aman-aman Itu glue squad menurut gue Bisa untuk melakukan itu gitu loh Menjadi salah satu konten dari Indo Tapi kan itu Itu buat tim partnership Kalau non-partnership Kayaknya gak Gak yang dicecer banget deh Untuk ngelakuin hal-hal itu Karena kayak Gue gak ngeliat pick me Mereka ada streamernya Waktu FOIN juga Gak ada streamernya Tapi Berarti Indo tambahkan jumlah partnership Nah itu Roy Cut Tapi perlu diingat juga nih Perlu diingat juga Partnership ini bukan status permanen loh Ya Betul Setiap tahun di review kan ya Di review Andaikan memang Dari tim PMCSE ini Aktif banget Sosmetnya rame Gak ada Gak ada Jaminan bahwa tim yang di PMSL ini Jadi abadi gitu Jadi abadi di PMSL Digantikan malah oleh tim Indonesia Yang malah perform Baik secara prestasi Dan juga dari PC Sosmet That's why ya That's why ya Namanya itu partnership Bukan franchise Kalau franchise kan Lu ngeluarin duit Biar lu bisa hadir Di turun yang itu Di liga itu Ya Bayar administrasi Buat jadi anggota lah Ibarat itu kayak gitu Yang dibilang sama Volmi kan Ikut Arisan Ikut Arisan Bener Ikut Arisan Cuman kan ini yang kita tahu Statusnya partnership kan Bukan pakai uang ya Tapi emang dari Tencent Ada timbal baliknya Tim dapet apa Tencent dapet apa Dan sebaliknya lah Symbiosis mutualisme lah Saling menguntungkan Antara keduanya Publisher sama tim yang diajak Gitu loh Jadi Yang dibilang Volmi tadi bener gitu Gak ada jaminan buat Slot partnership ini Akan selalu ada di tim A, B, C ini Tapi ada kemungkinan berpindah Tergantung dari penilaian yang ada gitu Bahkan kalau gak salah Sebelum adanya Sistem partnership ini Udah kepublikasi juga kan ya Semua tim itu Dapet undangan Buat Buat Jadi tim partnership Dan mereka Adu proposal Kalau gue gak salah Adu proposal Terus Terdinilai Sama pihak Publisher Nanti publisher yang akhirnya Akan nantuin Oh ini proposal lah bagus Ini proposal bagus Dan kalau gak salah Ada interviewnya juga deh Kayak Abis proposal tuh Gak cuma langsung Oke ini bagus Tapi ada Interview juga Singkat gitu Entah apa yang di interview Gak tau Karena kan gue gak punya tim ya Bikin tim sekali Abis itu dikecewain kan Yaudahlah ya Itu bahasan singkat kita Tentang PMCS gitu Tapi kalau ngomongin Juara Kira-kira siapa Juara PMCS ini Sudah ada Pengerucutankah Untuk champion Dari PMCS Susah sih pas Masih susah Karena kan masih ada Tiga hari lagi loh Tiga hari lagi ya Tapi untuk poinnya juga Masih ada chance Buat tukeran Apalagi kita lihat Kayak dari igloo Hari pertama Dominant Hari keempat Cuma 10 poin Kita lihat yang paling konsisten Sebenernya DU Dan juga satu Makanya kalau dari gue pribadi Gak akan jauh Dari DU sama satu sih Kayaknya Gak jauh dari DU sama satu Morp berarti agak lengser nih Walaupun tadi lo bilang Morp udah hitamnya Trennya menurun Dia hari pertama Nyari angin Jadi hari kedua tinggi Hari ketiga menurun Tapi masih tinggi Hari keempat Udah mulai turun ke medium Hari kelima turun lagi Enam juga masih stabilizing Jadi Gue masih pegang Satu dan juga DU Gak ada hari mereka meledak banget Tapi gak ada hari mereka jelek banget Itu yang gue suka dari Sebuah tim di Sistemnya ya Liga gitu Di Liga ini lo gak butuh Satu hari 120 poin Besoknya cuma 5 poin Lo butuh tim yang konsisten Setiap hari Walaupun Morp udah 5 kali chicken Dan baru Eh tinggal 2 tim berarti ya Yang belum ngedapetin chicken Si 69 e-sport Sama Memphis Kalau dari lo Jan Wolvi tadi 1 e-sport Sama DU Kalau gue tetep sih Diantara 3 yang gue predik itu sih DU 1 sama Glu lah Gue masih percaya Glu masih bisa bangkit gitu loh Soalnya kayak pri aja Mainnya masih jarang Jadi kayak Hasbi tuh bener-bener disiapin banget Sama Hava Tiba ya Sama managerial Soalnya memang player yang satu ini kan Bagus banget dalam otak-atik permainan KF juga oke banget Tapi Kalau diantara Eh sorry Di luar dari 3 Yang tadi gue sebut Tentu Morp itu masuk Ke jajaran Sama satu lagi tim yang Terledak banget di minggu kedua Dan sebenernya gue tunggu-tunggu dari minggu pertama Itu kagian raco Mereka ngambil Nyongs X Mugiwara X BNW Sama Acul Ini dua player ini cukup Ngambil eliminasi Banyak terus per game-game Yang mereka sampai late game Makanya Menurut gue minggu ketiga Bakal jadi minggu paling seru sih Iya Bakal jadi minggu paling seru Oh jangan lupa Apollo 7 Dia kalau shadow-nya gak turu Shadow lo kalau nonton nih ya Turu shadow Kalau shadow gak turu Apollo 7 ini juga bahaya banget Tim yang bahaya banget Kak Gendra Lagi galau gak sih Aculnya? Kalau ditanya sih Kayaknya gak ada kegalauan gitu ya Cuman Lagi Kalau gue liat Lagi galau Lagi latihan gini Lupa matiin apa namanya Gated Access WA-nya masuk Bre udah siap paspor belum? Nah Gue juga kaget ya Ternyata bercandaan yang gue bawa di konten Kejadian gitu Vampir diundang Pikminya naik Itu yang sakit artinya sih Bener-bener alter ego ya Kalau dari sudut pandang gue ya Karena bener-bener jumlah poin sama Agresivitas lebih galak KAE juga Tapi dari segi chicken Pikminya menang satu Bro Game terakhir lagi Pikminya Terakhir Bener Iya betul Game terakhir Yang waktu itu kita teriak-teriak Boom juga habis ngeratain The Xavier kan Iya 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 Betul Betul Kalau gue sih Kayaknya tetep Ini sih Tetep ngeliatnya Glue sama Gue kan prediksi ada Glue, BTR sama DU Buat top 3 nya Random lah urutannya kayak gimana Tapi kayaknya Gue lebih pengennya Ngeliatnya ke Glue Kalau dari prediksi dan ego gue gitu Karena ini tim udah ngasih pembuktian banget Terus juga Menurut gue ini tim yang Keeping touch banget gitu Sama publisher Mereka bukan tim partnership Tapi mereka bener-bener Apa yang mereka lakuin di sosmed Sekarang-ken mereka tim partnership Kontennya rajin Terus postingannya bagus Kreatifitasnya juga menurut gue Beda banget Daripada tim-tim lain gitu Mereka berani tampil beda Cuy Masalahnya juga Ava tiba gak absen Nungjukin banget sih Dulu tuh kerennya disitu Bahkan PMC sini Bewarna karena ada mereka Iya Iya kan Malah menurut gue Yang bisa bikin Glue main Supportnya bener-bener bisa total Yang nge-fap orang banyak ya Penjualannya laku terus gitu Jadi income-nya bisa dipakai lagi Buat bayar player Glue Management Glue dan segala macemnya Betul-betul Berputar gitu Berputar betul Tapi prediksi Wolffy gokil Underdog-nya satu e-sport Dan satu e-sport ngebuktiin Ada di papan atas Kalau Doge kan Naronya Glue Satu e-sport juga Tiga-tiganya Doge lebih sinting ya Ternyata dari segi prediksinya ya Komunitas Gue gak main-main bro Bener gokil banget Gokil Tapi icon nih Gemes banget gue Mereka icon aja Kalau kata salah satu coach Yang pernah ngobrol sama gue Kalau kita ngeliat tim itu Mainnya jelek Itu berarti Keempat playernya Berkemungkinan besar Ketika mereka lagi main Pikiran mereka gak 100% di game Bahkan gak nyentuh 80% di game Kalau nyentuh 80% di game Harusnya mereka bisa main stabil Di hari itu gitu At least bawa poin 8 7 Permatchnya mereka bisa bawa Tapi kalau gak bisa bawa Berarti Either mereka emang Mainnya lagi jelek Tapi faktor yang bikin jeleknya Yaitu Pikiran mereka gak 100% Gak 80% Ke dalam gamenya Kurang lebih gitu lah guys Kalau kalian punya Prediksi-prediksi lain Kalian tulis aja Di kolom komentar ya guys Karena Abis video ini Kita bakal bahas-bahas Seputar Tentang Transfer PEL PMRC Dan juga PMWC See you guys Di next video nanti Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax